Di provinsi Zhejiang, China, terdapat seorang pemuda luar biasa bernama Zhang Da. Dedikasinya yang besar terhadap ayahnya, semangatnya yang tak pernah surut, serta tekadnya untuk bekerja keras, menjadikan Zhang Da sebagai sosok istimewa, tindakan dan kata-katanya yang penuh matna telah menyentuh hati banyak orang sejak ia masih berusia 10 tahun. Keistimewaan Zhang Da begitu luar biasa hingga pemerintah China mendengar kabar dan memutuskan untuk menyelidiki perbuatan luar biasa yang dilakukannya, setelah mendalami kisah inspiratif ini, pemerintah memutuskan untuk memberikan penghargaan tinggi dari negara sebagai bentuk pengakuan terhadap dedikasi dan kontribusi Zhang Da yang begitu langka. Tindakan pemerintah ini tidak hanya menjadi penghormatan bagi Zhang Da, tetapi juga memberikan inspirasi kepada banyak orang di seluruh negeri, Zhang Da menjadi teladan bagi generasi muda, membuktikan bahwa kebaikan, dedikasi, dan semangat pantang menyerah bisa mengubah kehidupan seseorang dan membawa perubahan positif dalam masyarakat. Zhang Da merupakan salah satu dari 10 individu yang diakui telah melakukan perbuatan luar biasa di antara 1,4 miliar penduduk China. Pada tanggal 27 Januari tahun 2006, pemerintah China menyelenggarakan acara penghargaan di Provinsi Jiangsu, kota Nanjing, yang disiarkan secara nasional ke seluruh negeri untuk memberikan penghargaan kepada 10 orang yang dianggap luar biasa, termasuk Zhang Da. Kisah luar biasa Zhang Da dimulai pada tahun 2001 ketika ibunya meninggal karena kesulitan hidup yang parah akibat kemiskinan dan penyakit berat suaminya. Sejak saat itu, Zhang Da, yang saat itu masih dibawa usia 10 tahun, harus menghadapi tantangan besar dalam hidupnya. Ia tinggal bersama ayahnya yang tidak mampu bekerja, tidak dapat berjalan, dan menderita penyakit-penyakit yang menyiksa. Kondisi sulit ini memaksa Zhang Da untuk mengemban tanggung jawab yang jauh melampaui usianya. Ia harus tetap bersekolah, mencari makan untuk ayahnya dan dirinya sendiri, serta mencari cara untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan yang harganya tidak terjangkau. Meskipun menghadapi tantangan yang luar biasa, Zhang Da menunjukkan keteguhan dan keberanian yang menginspirasi banyak orang, sehingga ia pantas mendapatkan penghargaan yang tinggi dari pemerintah atas dedikasinya yang luar biasa. Dalam situasi yang sulit ini, kisah luar biasa Zhang Da dimulai. Meski masih sangat mudah untuk mengemban beban tanggung jawab yang berat dan pahit, Zhang Da merupakan salah satu dari banyak anak yang terpaksa menghadapi kehidupan yang sulit di dunia ini. Namun, yang membedakan Zhang Da adalah keteguhannya untuk tidak menyerah. Meskipun hidup harus terus berlanjut, Zhang Da memilih untuk tidak melibatkan dirinya dalam tindakan yang melanggar hukum. Sebaliknya, ia memilih untuk mengemban tanggung jawab untuk menjalani kehidupan dan merawat ayahnya. Ini adalah ungkapan Zhang Da ketika dihadapkan pada utusan pemerintah yang ingin mengetahui perbuatannya. Dengan tekad yang kuat, ia memulai babak baru dalam hidupnya dengan terus mengejar pendidikan. Perjalanan dari rumah ke sekolah melibatkan perjalanan kaki melalui hutan kecil, menunjukkan ketekunan Zhang Da untuk mencapai tujuannya meski dihadapkan pada berbagai rintangan. Selama perjalanan ke dan dari sekolah, Zhang Da menghadapi tantangan memperoleh makanan. Ia memakan daun, biji-bijian, dan buah-buahan yang bisa ditemuinya. Kadang-kadang mencoba jenis jamur, rumput, dan bahan lainnya. Melalui eksperimen makan ini, ia memahami mana yang bisa diterima oleh lidahnya dan mana yang sebaiknya dihindari. Setelah pulang sekolah pada siang hari, Zhang Da bergabung dengan sekelompok tukang batu untuk membelah batu-batu besar dan mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut. Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan kerasnya sebagai tukang batu digunakan untuk membeli beras dan obat-obatan untuk ayahnya. Maka, selama lima tahun, Zhang Da menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Namun tubuhnya tetap sehat, segar, dan kuat. Dengan penuh dedikasi, Zhang Da menjalankan peran sebagai penjaga dan penyembuh bagi ayahnya yang sakit. Meskipun kehidupannya penuh perjuangan, ia terus mengatasi rintangan dan menunjukkan kekuatan yang luar biasa untuk merawat orang yang dicintainya. Sejak usia 10 tahun, Zhang Da telah memikul tanggung jawab besar merawat ayahnya. Ia tidak hanya menggendong ayahnya ke toilet, tetapi juga melakukan tugas-tugas seperti menyeka dan kadang-kadang memberikan mandi. Selain itu, ia bertanggung jawab untuk membeli beras, memasak bubur, dan menangani segala urusan sehari-hari ayahnya. Semua dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dan kasih sayang. Selama ini, Zhang Da juga mengambil inisiatif untuk menyuntikkan obat kepada ayahnya sendiri. Dengan biaya obat yang tinggi dan jarak yang jauh ke tempat berobat, Zhang Da memutuskan untuk mempelajari dunia obat-obatan sejak usia 10 tahun melalui buku bekas yang berhasil ia beli. Jadi, keistimewaan Zhang Da terletak pada kemampuannya memahami cara seorang perawat memberikan suntikan kepada pasien, setelah merasa cukup mampu, ia dengan berani menyuntikkan ayahnya sendiri. Meskipun menyuntikkan obat pada usia 10 tahun terdengar nekat, Zhang Da terlihat sebagai anak yang cerdas dan kreatif, bersedia belajar untuk mengatasi kesulitan dalam hidupnya. Meski mungkin di mata beberapa orang tindakannya terlihat nekat, namun jika kita memahami kondisinya, kita akan mengakui kecerdasannya dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Setelah 5 tahun, Zhang Da telah menjadi ahli dalam menyuntikkan obat, menunjukkan ketangguhannya dalam mengatasi situasi sulit yang dihadapinya. Ketika perhatian para pejabat, pengusaha, artis, dan tokoh terkenal yang hadir dalam acara penghargaan itu tertuju pada Zhang Da, sang pembawa acara atau MC mengajukan pertanyaan yang menarik padanya. Zhang Da, beritahu kami apa yang kamu inginkan, di mana kamu ingin sekolah, dan apa harapan terbesar dalam hidupmu. Berapa jumlah uang yang kamu butuhkan hingga menyelesaikan kuliah, dan di universitas mana kamu bermimpi kuliah, ungkapkan semua, karena di sini hadir banyak pejabat, pengusaha, dan orang terkenal yang bersedia membantu. Jangan lupa bahwa saat ini ratusan juta orang sedang menyaksikan melalui layar televisi, dan mereka siap membantumu. Namun, Zhang Da hanya terdiam tanpa memberikan jawaban. MC kembali memotivasi dengan berkata, Katakan saja, mereka di sini untuk membantumu. Beberapa saat berlalu, Zhang Da tetap diam. Namun kemudian dengan suara yang bergetar, ia menjawab, Aku ingin Mama kembali. Mama, kembalilah ke rumah. Aku bisa membantu Papa, mencari makan sendiri. Mama, tolong kembalilah. Ucap Zhang Da dengan penuh emosi dan harapan, kepada pemirsa yang terharu, ia dengan tegas menyuarakan keinginannya. Saya terkejut melihat ekspresi dan kata-kata yang keluar begitu tulus dari bibirnya. Zhang Da tidak meminta kemudahan untuk pengobatan ayahnya, deposito untuk meringankan hidupnya, atau bekal untuk masa depannya. Ia juga tidak meminta rumah kecil dekat rumah sakit atau kartu bantuan dari pemerintah. Yang ia minta adalah kehadiran ibunya, sesuatu yang mungkin telah terpendam dalam hatinya sejak ibunya pergi meninggalkan dia dan ayahnya, Aku ingin Mama kembali. Ungkapan sederhana ini mungkin menjadi keinginan terdalam yang diungkapkan oleh Zhang Da, melebihi segala kebutuhan mati.